Pemirsa dan juga Syafa, kalau tadi kita melihat persiapan perayaan pergantian tahun baru di Jakarta, di Surabaya, kita juga menyapa teman kami, Anissa Rizkyah, langsung dari Gunung Kidul Yogyakarta, seperti apa persiapannya di sana. Halo, selamat siang Anissa, bagaimana persiapan pergantian tahun baru di Gunung Kidul Yogyakarta nanti? Ya, Pram Syafa dan juga Pemirsa, saat ini segala persiapan untuk perayaan malam tahun baru nanti sudah mulai terlihat begitu di tempat saya melaporkan saat ini adalah di salah satu destinasi wisata yang terletak di Dlingo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jaraknya dari tengah kota ini sekitar 15 km, namun antusiasme dari warga begitu untuk nantinya ikut merayakan malam tahun baru di Hea Skyview ini sudah terlihat begitu dari jumlah tiket yang sudah terjual, di mana nantinya akan ada sekitar kapasitas yang diberikan itu sekitar 1.500 pengunjung untuk perayaan malam tahun baru nanti, di mana akan ada panggung hiburan dua titik di Hea Skyview ini, dan juga akan ada pesta kembang api sebagai puncak perayaannya. Selain itu juga kalau saya bisa gambarkan di siang hari ini, walau acaranya masih nanti malam, tapi siang hari ini destinasi wisata Hea Skyview ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, jumlahnya bisa saya katakan ribuan, di mana rata-rata jumlah kunjungan di masa libur natal dan tahun baru ini sekitar 3.000 kunjungan, yang itu artinya 3 kali peningkatan jumlah kunjungan di hari-hari biasanya. Seperti itu, Pram dan juga Syafa, laporan dari Gunung Kidul, saya kembalikan kepada Anda. Ya, terima kasih Anissa Rizkia, langsung dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemirsa Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan sembilan bendungan rampung hingga akhir tahun 2022. Ya, pemirsa lima diantaranya telah diresemikan termasuk bendungan beringin silah di Sumbawa. Dan pemirsa informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita dalam ayu siang hari ini. Tetap jaga perotok kesehatan, karena pandemi belum usai. Saya Pram Senjalan, rekan saya. Dan saya Syafa Ati Suryod, pamit undur diri, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Kamis 29 Desember 2022, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan beringin silah di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Barat. Jokowi mengklaim bendungan beringin silah menjadi bendungan ke-35 yang telah dibangun dan diresmikan di masa jabatan Presiden. Bendungan beringin silah menghabiskan anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah. Memiliki luas genangan 126 hektare dan bisa mengairi 3.500 hektare sawah. Di Kabupaten Sumbawa khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen dua kali atau tiga kali. Harapan kita produktivitas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara bisa meningkat secara drastis. Sebelumnya, pada 20 Desember lalu, Presiden Jokowi juga meresmikan bendungan semantok di Nganjuk, Jawa Timur. Pembangunan bendungan ini menghabiskan anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah. Kapasitas tampung sebesar 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektare dan mampu mengairi 1.900 hektare sawah. Kemudian pada 23 Desember, Jokowi meresmikan bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Kedua bendungan ini merupakan bendungan kering pertama di Indonesia. Kedua bendungan ini adalah bagian master plan sistem pengendalian banjir dari Hulu ke Hilir. Diharapkan dengan adanya kedua bendungan ini mampu mengurangi kerentanan banjir di kawasan Jakarta. Bendungan Sada Warna di Subang, Jawa Barat juga menjadi bendungan yang ikut diresmikan Jokowi tahun ini. Pembangunan bendungan ini diharapkan mampu meningkatkan produksi padi di Indramayu. Di tahun 2022, pemerintah menargetkan sembilan bendungan yang selesai pengerjaannya. Kesembilan bendungan ini adalah bendungan Marga Tiga, bendungan Ciawi, bendungan Sukamahi, bendungan Sada Warna, bendungan Semantok, bendungan Lolak, bendungan Kuil Kawangkoan, bendungan Tamblang, dan bendungan Beringin Sila. Dari sembilan bendungan yang ditargetkan Rampung, lima diantaranya telah diresmikan. Yakni bendungan Semantok, bendungan Ciawi, bendungan Sukamahi, bendungan Sada Warna. Terima kasih telah menonton!